bismillah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bertemu lagi bersama saya ari utami nelyano alhamdulillah bapak ibu guru hari ini kita akan coba membuat tutorial ujian online maupun untuk ulangan harian dalam keadaan online baik bapak ibu alhamdulillah program ini sudah bisa diakses langsung melalui internet jaringan internet sekolah bisa jaringan rumah indihome yang mana situsnya sudah dikirim ini bapak ibu oleh operator sekolah kita nih oleh pak jailani terima kasih pak jailani alhamdulillah kita coba bapak ibu ya langkah pertama kita masuk ke situs cd cd cbt ya ya di sini ada tampilan di layar bapak ibu bisa dilihat bahwa halaman yang muncul yaitu satu halaman siswa satu lagi halaman admin untuk kita maka kita bisa memilih halaman admin ya kita buka halaman admin apa ada ya apa aja yang ada di sini menu nya mari kita lihat alhamdulillah di sini sudah terbuka situsnya yaitu ujian berbasis komputer SMP MTS ya di sini sudah ada beranda di sini ada peserta ujian profil saya bank soal jadwal ujian UMBK dan hasil nilai ini tata cara kita masuki situs tersebut saya ulangi lagi bagaimana caranya kalau mau keluar ya kita keluar karena kebetulan tadi saya sudah login maka langsung otomatis dia login kalau bapak ibu belum login maka tampilan yang akan muncul ketika masuk ke situs link tersebut ini link yang di atas ini maka yang muncul itu ada username dan juga password tinggal bapak ibu memasukkan username bapak ibu ya setelah bapak ibu masukkan username berupa email yang sudah ditetapkan jangan lupa masukkan passwordnya setelah masuk password baru kita login setelah kita login kita tunggu sebentar ya oke wah ini linknya dalam keadaan sibuk bapak ibu ya ya ternyata internet terputus ya udah tersambung lagi oke kita lanjutkan bapak ibu kita klik login iya ini munculnya ya saya ulangi lagi oke login tulis passwordnya 1 2 ini yang standar bapak ibu ya nanti password bisa diubah ya oke setelah login barulah nampak menu demikian disini ada beranda ini tampilan beranda kita klik ini dia tampilan beranda ya ini pengumuman terbaru ujian berbasis komputer SMP MTS kemudian ada peserta ujian kita lihat peserta ujiannya macam mana wah Alhamdulillah peserta ujiannya ternyata sudah ada ini sudah ditulis nih ajri ini ada-ada nama anak-anak kita tinggal kita pilih kayaknya ini kelas 7 peserta kelas 7 ya sampai kelas berapa ya kita lihat ya sampai kelas 9 ternyata nama-nama peserta sekolah kita sudah ada disini itu berjumlah 623 anak ya Alhamdulillah data yang sudah lengkap kemudian kita lanjutkan profil saya menu pada profil saya berarti disini kita masukkan identitas diri kita begitu juga foto kita nih kayaknya mungkin bisa di edit disini ya kita lihat menu disini ada foto ada nama ada nip edit profil berarti profil memang betul-betul bisa di edit berarti data bisa diperbarui tinggal kita buat passwordnya berapa password kita nih bisa kita perbarui bank soal menu bank soal ternyata berisi bank soal bagaimana tata cara menambah soal maka kita tambah di tambah bank soal kita klik maka disini kita harus tentukan mata pelajarannya apa kemudian kita tentukan levelnya mau kelas berapa kelas 7 7 saja pilih kelas kelasnya kelas 7 berapa 71 jumlah pilihan ganda kita mau berapa umpamanya kita mau 40 40 bobot soalnya berapa 1 umpamanya atau mau berapa mau 2 boleh atau mau 2,5 mungkin 2,5 langsung bisa 100 nanti 25 ini bapak ibu yang tentukan kemudian disini tampilan soal tampil 40 opsinya A, B, C, D kita sampai D 4 berarti jumlah SI berapa kita tentukan bobotnya juga soal tampil juga dan itu status soal apakah non aktif aktif tinggal kita aktifkan setelah siap kita edit baru kita simpan nanti setelah simpan bapak ibu baru nanti ini saya kasih misalkan ya bobotnya berapa semuanya bobot D2 dilenta soal tampil soal tampil 5 status aktif ini contoh bapak ibu kemudian setelah muncul ini soal kosong maka kita minta sini nanti ini untuk membuat soalnya tidak salah saya soalnya ini sudah oke untuk editnya di soal kosong ini soal kosong ini untuk upload soal jadi kalau untuk penghapusan data bank soal tinggal beli lalu kita hapus disini iya iya hapus oke terhapus ini sebagai contoh aja bapak ibu supaya mengerti kemudian jawapan ujian jawapan ujian ternyata ada langsung disini jawapan ujiannya nanti akan dilihat mata pelajaran level durasi tanggal waktu sesi acak token hasil yaitu status kemudian umbk ini ada umbk status peserta ya kita bisa lihat status peserta dan itu reset login jadi semua menu ini alhamdulillah bisa membantu kita hasil ujian juga kita bisa lihat disini data ujian aktif lalu kita bisa juga lihat disini ya bapak ibu mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan karena juga ini baru bagi saya mudah-mudahan saya panduan untuk login ini bisa bermanfaat walaupun kemarin ada bismat dan ini ada yang baru lagi candy cbt ya mudah-mudahan bermanfaat dan dapat bantu bapak ibu sekalian demikian dari saya jangan lupa like dan jangan lupa klik lonceng youtube saya bapak ibu insyaallah ada hal-hal terbaru yang akan saya sampaikan untuk kemajuan sekolah demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati